Serangan Israel di jalur Gaza menimbulkan kerusakan infrastruktur yang semakin parah. Terbaru, Al-Jazeera pada Senin 30 Oktober 2023 melaporkan, serangan udara Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah menghancurkan 54 tempat ibadah, terdiri dari 47 masjid dan 7 gereja. Al-Jazeera mengungkap angka itu dengan mengutip informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Gaza. Angka tersebut terhitung sejak Israel melancarkan perang terhadap Hamas, menyusul serangan kelompok tersebut pada 7 Oktober lalu di Israel. Sementara itu, kantor media pemerintah Gaza melaporkan sebanyak 203 sekolah dan 80 kantor pemerintah juga telah hancur dalam 3 pekan terakhir. Sebagaimana diberitakan Al-Jazeera Arabik, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Salama Maruf, menyebut 220 ribu unit rumah rusak akibat pengepuman besar-besaran dan 32 ribu bangunan hancur total. Sedangkan terkait dengan kelompok jiwa, lebih dari 8 ribu orang dilaporkan telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober. Ini termasuk lebih dari 3 ribu anak-anak dan lebih dari 2 ribu perempuan. Di sisi Israel, ada sedikitnya 1.400 orang yang dilaporkan tewas saat Hamas menyerbu awal Oktober lalu.